hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Rayang Wong Tani hari ini kita akan nyacah kedepuk pisang buat pakan entok ya jadi ini kita mau langsung pakai ketepuk pisangnya aja enggak campur enggak ada campuran dedaknya ya nanti kita ada tambahin sedikit garam buat penyedap rasa ya untuk batang pisang yang kita gunakan Hai ini batang pisang yang sudah kita tebang sekitar satu minggu lebih ya jadi enggak terlalu keras memang sengaja kita pakai batang pisang yang sudah lama jadi kita tebang dulu nanti tunggu satu minggu baru kita eksekusi baru kita cacah langsung saja kita cacah ini lebih bagus lagi kalau kita mempunyai mesin pencacah ya jadi lebih cepat pengerjaannya tanimbang pakai cara manual seperti ini untuk kandungan batang pisang ini ya proteinnya ini enggak terlalu banyak sebenarnya ini menurut sepengalaman sepengetahuan aku ya pakan memakai batang pisang itu enggak bagus sebenarnya karena apa jadi enggak jadi daging gitu entoknya kurus tetep tapi kalau buat menghemat biaya pakan kita bisa pakai inilah untuk penambahan nutrisi lainnya kita bisa campurkan dengan dedak jadi enggak terlalu boros kalau kita campur dengan dedak itu untuk pertumbuhan lumayan bagus ya karena proteinnya didapat dari dedak untuk mengenyangkannya di dapatkan dari bongkul dari batang pisang ini ya Nah kita tambahkan garam buat penyedap rasa jadi enggak terlalu sepah rasanya jadi entok itu doyan kita larutkan garamnya pakai air kita kocok-kocok saja nanti dia larut sendiri langsung kita campurkan aja ya ini hasilnya enggak karuan cacahannya ini ada yang besar ada yang kecil lumayanlah ini buat uji coba aja ya karena biasanya kalau pakai gedepuk pisang itu saya sendiri selalu memakai campuran bekatul ya kalau ini aku ingin coba bekatul murni eh gedepuk pisang murni gitu enggak ada campuran bekatul jadi cuman kita kasih garam aja oke langsung kita coba kasih ke entoknya apakah dia suka atau tidak kekelihatannya kayaknya mereka suka ya tuh awalnya dia coba-coba dulu ternyata setelah dimakan ada rasanya tuh langsung saja dia sosor atau karena mereka memang sudah lapar jadi kalau sudah lapar itu apapun dimakan itu berhubung ini mencari bekatul lagi susah ya jadi kita cari alternatif-alternatif yang murah bahkan gratis jadi kesimpulannya entok itu suka atau mau makan dan kedepuk pisang murni tanpa adanya campuran bekatul ya ini cuman pakai campuran garam sedikit oke sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati